Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemuliaan ahak adalah amalan yang paling berat di dalam timbangan seorang mu'min pada hari kiamat. Definisi Ahlak Ahlak secara bahasa berarti, perangai dan tabiat. Secara istilah berarti, tata cara pergaulan seorang hamba terhadap Allah SWT dan para manusia lainnya. Berahlak mulia terhadap Allah SWT Yang dimaksud dengan berahlak mulia terhadap Allah SWT adalah berserah diri hanya kepadanya, bersabar, peridol terhadap hukumnya baik dalam masalah syariat maupun takdir, dan tidak berkeluh kesah terhadap hukum syariat dan takdirnya. Berahlak mulia terhadap para manusia Yang dimaksud dengan berahlak mulia terhadap para manusia adalah tidak menyakiti mereka dengan lisan dan anggota badan, Tersenyum dihadapan mereka, menahan amarah, sabar terhadap gangguan mereka, rendah hati, jujur, amanah, dan lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan kita untuk bergaul dengan manusia dengan ahlak yang mulia. Beliau SAW bersabda, Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Iringilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya dia akan menghapuskannya. Pergaulilah manusia dengan ahlak yang mulia. Satu, Kemuliaan ahak adalah amalan yang paling berat di dalam, nizat, timbangan seorang mu'min pada hari kiamat. Rasulullah SAW yang tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, Yang telah diberikan perkataan-perkataan yang sempurna telah menjelaskan kepada kita, Bahwa amalan yang paling berat di dalam timbangan seorang mu'min pada hari kiamat adalah ahlak yang mulia. Beliau SAW bersabda, Tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di dalam timbangan seorang mu'min pada hari kiamat nanti daripada ahlak yang mulia. Sesungguhnya Allah sungguh membenci orang yang berkata kotor lagi jahat. Dua, Allah SWT juga telah memuji Rasulnya Muhammad SAW, Allah berfirman. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Tiga, Anas bin Malik Radiyallahu, Anhu berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang paling mulia ahlaknya. Empat, Jika kita ingin mengetahui bagaimana ahlak Nabi SAW, Alayhiwasalam, Maka Aisyah Radiyallahu, Anha telah menjawab tentang pertanyaan itu. Beliau berkata, Ahlak beliau SAW adalah Al-Quran. Lima, Sesungguhnya berdakwah kepada kemuliaan-kemuliaan ahlak merupakan salah satu tujuan terpenting diutusnya Rasulullah SAW, Alayhiwasalam, Beliau Syalalahu, Alayhiwasalam bersabda. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan ahlak. Enam, Pertama kali yang kita harus ketahui, Bahwa setiap amalan yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah SWT, Harus diiringi dengan memohon pertolongan kepada Allah SWT untuk diberikan petunjuk di dalam melaksanakan amalan tersebut. Karena manusia dengan daya dan kekuatannya tidak akan dapat mengerjakan sesuatu apapun dan tidak akan mendapatkan petunjuk sedikitpun. Karena segala sesuatu terjadi karena daya, kekuatan, dan petunjuk dari Allah SWT. Allah SWT telah mengabarkan hal itu kepada kita di dalam firmannya. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Tujuh, Allah SWT berfirman, Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanyalah aku kembali. Delapan, akan tetapi kita harus perhatikan siapa yang berhak mendapatkan petunjuk dan siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Bagi orang yang ingin mendapatkannya, dia harus mulai berjalan di atas jalan istiqomah sambil memohon pertolongan kepada Allah SWT. Maka dia akan mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah SWT. Hal ini telah disebutkan secara jelas dalam firman Allah SWT. Ada pun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan ada pun orang-orang yang bahil dan merasa dirinya cukup sembilan, serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Sepuluh, Allah SWT juga berfirman, Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada, agamanya orang yang kembali, kepadanya. Sebelas, dari ayat-ayat tersebut di atas, jelaslah bahwa seorang hamba yang ingin mendapatkan petunjuk harus mulai berjalan di atas jalan hidayah. Itulah manhaj, prinsip, para rasul yang mulia. Allah SWT berfirman tentang Nabi Musa, alaihi salam. Dan aku bersegera kepada emi yu. Ya Tuhanku, agar supaya engkau ridha, kepadaku. Dua belas, hal itu juga telah disebutkan secara jelas di dalam hadit sekudsi, Allah SWT berfirman, Wahai hamba-hambaku, masing-masing kalian adalah sesat kecuali orang yang aku telah berikan petunjuk kepadanya. Maka, mohonlah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Tiga belas, Oleh karena itu, apabila kita ingin membentuk kemuliakan akhlak, wajib atas kita untuk memulainya dengan memohon pertolongan kepada Allah SWT. Kita memiliki tauladan yang baik dalam pribadi Rasulullah SWT yang beliau adalah sebaik-baiknya mahluk. Beliau SWT telah memohon kepada Allah untuk dimuliakan akhlaknya. Beliau SWT berdoa, Ya Allah, engkau telah memuliakan penciptaanku, maka muliakanlah akhlakku. Empat belas, Beliau SWT juga selalu berdoa, Dan berilah aku petunjuk untuk akhlak yang paling mulia, karena tidak ada yang menunjukkan kepadanya kecuali engkau. Hindarkanlah aku dari akhlak yang buruk, karena tidak ada yang bisa menghindarkan aku darinya kecuali engkau. Aku penuhi panggilanmu. Seluruh kebaikan hanya ada pada kedua tanganmu. Keburukan tidak dinisbatkan kepadamu. Aku memohon kepadamu. Aku kembali kepadamu. Engkau maha berkah lagi maha tinggi. Lima belas, Jadi, wajib atas kita untuk memohon kepada Allah SWT, berdoa, dan merendahkan diri kepadanya agar Allah memberikan petunjuk bagi kita untuk menuju kemuliaan akhlak. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.